Kadang-kadang saya merasa dengan begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi sehari-hari, kita tuh dipaksa untuk sebagai manusia mengalami hanya satu emosi pada satu momen gitu. Marah saja atau sedih saja gitu. Seolah-olah kita tidak cukup besar untuk menampung banyak emosi sekaligus ketika menghadapi satu persoalan gitu. Dan itu yang saya rasa hilang gitu di dalam diri kita tuh ada banyak dan yang dicuri gitu. Kita tuh dipaksa untuk berpikir tunggal atau menghadapinya dengan perasaan yang satu saja gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang saya pikirkan ketika menggarap buku itu. Hai, kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Bab ini merupakan bagian kedua obrolan dengan Aan Mansyur. Dia ini seorang penyair asal Makassar yang udah nerbitin banyak banget buku puisi. Di antaranya pasti kamu udah pernah baca, ada Cinta Yang Marah, Melihat Api Bekerja, dan Tidak Ada New York hari ini. Aan juga pernah nerbitin buku kumpulan cerpen yang judulnya Kukila. Nah, setelah 4 tahun absen dari nerbitin buku, di tahun 2020 ini akhirnya Aan bakalan nerbitin satu buku puisi lagi. Buku terbarunya ini diberi judul Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau. Nah, di bab ini Aan banyak ngobrol tentang cerita-cerita dibalik buku puisi terbarunya ini yang menurutku sendiri bagus sekali. Puisinya banyak mewakili kondisi yang lagi terjadi saat ini, baik dalam lingkup individu maupun yang sangat luas sekalipun. Dan selain ngobrolin buku puisi terbaru, Aan juga cerita banyak hal lain tentang puisi dan gimana dia ini sebenarnya penulis yang introvert, tapi aktif di komunitas demi usaha balas dendam dia untuk dunia literasi di Indonesia. Kita dengerin aja yuk obrolannya. Nah, ngomongin tadi banyak layer ya, sepertinya aku merasakan itu di buku puisi terbarumu nih. Sebenarnya nih, aku tuh udah pengen ngajak kamu ngobrol di podcast Men Mata cukup lama, tapi... Oh iya? Pengen nunggu buku baru dulu ya? Iya, tapi entah kenapa kayak waktu itu kayak belum waktunya aja deh gitu, terus akhirnya kan ngontek kan? Soalnya penasaran, kan kamu nerbitin buku puisi kalau nggak salah Cinta Yang Marah tahun 2017 ya? Sejujurnya sebetulnya setelah Tidak Ada New York Hari ini aku nggak pernah nulis puisi. Lama maksudnya nggak pernah. Jadi Cinta Yang Marah tuh sebetulnya buku yang pernah terbit tahun 2009. Oh dia udah pernah terbit, oke. Jadi itu ditulis untuk semacam perayaan 11 tahun reformasi masa itu. Nah iya sih, memang temanya khusus tentang itu kan ya? Nah itu kemudian dikemas ulang tahun 2017. Jadi buku, benar-benar buku puisi yang terakhir aku tulis tuh sebetulnya Tidak Ada New York Hari ini. Jadi aku tuh merasa kayak butuh ngambil jarak jauh, jarak dari puisi gitu. Karena selain karena buku itu saya merasa ya bahagia karena dirayakan dan orang melihat responsnya anak muda gitu jadi suka gitu. Tapi pada saat bersamaan saya tuh merasa kayak saya harus melihat persoalan-persoalan yang berbeda yang saya tulis gitu. Dan selain karena juga dulu siasat yang saya gunakan menulis itu kan agak berbeda ya. Jadi semacam saya tuh harus berikting sebagai orang lain untuk menulis puisi itu gitu. Karena saya harus masuk di semestanya rangga gitu. Jadi itu kayak membutuhkan rehat cukup panjang lalu akhirnya saya baru bisa sekitar dua tahun terakhir ini baru mulai pelan-pelan masuk lagi gitu di puisi gitu. Iya sih makanya berarti 2016 ya kalau begitu terakhir ya tidak ada New York Hari ini. Itu empat tahun tuh aku juga sempat mikir nih Aan apa kabar ya kapan nerbitin buku lagi ya gitu. Terus iseng-iseng kemarin nanya oh ngintip di story-nya Mbak Siska wah mau nerbitin buku. Terus makanya nanya kamu juga mau ada buku baru ya gitu pas banget. Jadi seneng juga sih pas lagi oh pas banget nih momennya gitu. Dan buku yang baru ini kan judulnya Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau. Dari judulnya aja udah bikin penasaran sih. Terus pas aku juga terima kasih banget udah dikasih baca. Terima kasih juga udah jadi salah satu pembaca paling awal. Pas baca tuh emang aku merasakan apa ya ada banyak kesedihan dan kerinduan. Tapi mungkin yang berbeda juga dalam empat tahun terakhir ini kan kamu menikah. Terus juga ada anak. Sepertinya ada cerita baru nih selain ibu. Betul, betul, betul. Kalau ngeliat itu sebenarnya kan itu dibagi beberapa bab ya puisi buku itu. Nah kalau ngeliat sebenarnya temanya sangat beragam. Tapi pembagian bab itu kalau agak jeli ngeliatnya. Itu seperti ada beberapa ruang sekaligus. Jadi ruang pertama di bab pertama itu ruang bahasa, ruang puisi. Jadi puisi-puisi yang bicara, yang ruang bergeraknya itu dibahasa atau di puisi. Di ruang kedua itu tentang keluarga. Ruang keluarga gitu. Terus di bab tiga itu ruang tentang kota gitu. Terus ruang keempat itu tentang negara. Yang terakhir yang satu puisi itu tentang dan. Jadi yang menghubung-hubungkan semuanya gitu. Nah memang ada yang saya rasa harus semacam. Saya kalau melihat lagi sajak-sajaku di sebelum-sebelum ini, aku tuh merasa kayak punya hutang sendiri gitu. Kadang-kadang jangan-jangan saya tuh merasa sebetulnya memberi, membawa persoalan sendiri gitu lewat puisi-puisi itu. Kadang-kadang saya merasa dengan begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Kita tuh dipaksa untuk sebagai manusia mengalami hanya satu emosi pada satu momen gitu. Marah saja atau sedih saja gitu. Soalnya kita tidak cukup besar untuk menampung banyak emosi sekaligus ketika menghadapi satu persoalan gitu. Dan itu yang saya rasa hilang gitu. Di dalam diri kita tuh ada banyak dan yang dicuri gitu. Kita tuh dipaksa untuk berpikir tunggal atau menghadapinya dengan perasaan yang satu saja gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang saya pikirkan ketika menggarap buku itu. Bahwa kayak itu banyak cerita yang kira-kira apa ya? Menggabarkannya semacam kalau mau dibikin lebih besarnya kira-kira kayak kita ini lagi ngomongin banyak tentang negara, tentang negara demokrasi, bla 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 gitu. Dengan begitu banyak konflik, begitu banyak persoalan. Tapi kadang-kadang saya merasa benar gak sih kita masih bisa hidup rukun dan sebagainya kalau sebetulnya inner demokrasi itu udah gak ada gitu. Gimana kita bisa membayangkan hidup dengan manusia lain kalau sebetulnya di dalam diri kita tuh gak ada. Kita tidak merayakan keberagaman dalam diri kita gitu. Kira-kira itu yang saya mau capture di banyak, di sajak-sajak itu. Makanya saya gak tahu ketika kamu membaca apakah kamu bertanya-tanya kenapa dan-nya jadi ampersan gitu di semua sejak itu kecuali di sajak terakhir disebutkan dan. Itu kan sebetulnya ya. Itu tadi itu satu kata yang mungkin salah satu kata yang paling sering kita pakai tapi paling jarang kita renungi gitu. Dengan simbol itu orang jadi nanya, kok simbol sih? Jadi kayak kita tuh dipaksa punya identitas. Padahal ya bagaimana manusia pada saat bersamaan kita bisa punya identitas banyak sekaligus. Jadi ada banyak dan dalam diri kita gitu. Nah kira-kira gitulah kalau mau disederhanakan apa yang mau di capture di buku yang baru ini. Oke. Ini proses penulisannya dua tahun berarti dari 2018? Iya. Sebetulnya karena saya bekerjanya dengan si Iska ya. Jadi sebetulnya rencana awalnya tuh bukan buku ini. Oh oke. Jadi saya sama si Iska udah mulai mikirin kayak yuk bukan hanya Peti. Si Iska juga nanya-nanya kok kamu gak nubitin buku lagu udah lama banget nih gitu-gitu. Yuk gitu. Terus ya bagi saya, si Iska itu kalau kita ngomongin editor sebenarnya kata editor tuh gak cukup menggambarkan hubungan kerja kami gitu. Dia benar-benar juga jadi teman saya, sahabat saya, dan teman sekus saya untuk sejumlah gagasan-gagasan saya gitu. Nah di tengah kami mengerjakan satu buku gitu, kepikiran lah beberapa gagasan-gagasan yang tiba-tiba muncul tuh sajak-sajak baru gitu. Saya kasih lihat, dan saya ceritakan ini gagasannya gitu-gitu. Dan dia malah kayaknya bagus nih An, kita seriusin yang ini yuk gitu dulu. Akhirnya pelan-pelan gitu kerja. Mulan-bulan kerja, dan itu kadang-kadang tengah malam yang saya gak sabar ngirimin, padahal dia udah bukan jam kantor tuh. Eh baca dulu dong gitu, dia baca gitu, dia besoknya, dia komentari lagi gini-gini. Dan itu akhirnya tumbuh dan malah jadi buku gitu, dengan gagasan yang tadi kita pertajam untuk melihat sejumlah puisi yang rasanya gak ikut masuk di konsep itu tadi kita keluarkan. Saya bikin lagi yang baru gitu-gitu. Oke, berarti memang waktu itu ketika menulis beberapa puisi ini sudah ada gagasan untuk dijadikan buku ya? Iya, kalau saya kan mengerjakan buku puisi itu memang gitu. Mungkin tidak semua penyari melakukan itu, tapi kalau saya tuh satu buku puisi itu seperti satu gagasan yang kemudian pecah-pecah jadi puisi gitu sebetulnya. Saya gak pernah merasa cukup percaya diri bisa menghasilkan satu puisi yang bagus gitu. Meskipun juga ketika saya menulis puisi, saya juga membayangkan bahwa setiap puisi itu bisa dibaca lepas. Tapi dia sebetulnya mungkin akan lebih kuat kalau dilihat sebagai satu bagian dari satu gagasan yang di dalam satu buku gitu. Jadi saya selalu berangkat dari satu gagasan yang kemudian dibagi dengan begitu banyak puisi atau sejumlah puisi di buku itu gitu. Kalau boleh memilih nih, puisi mana yang menurutmu paling kamu suka dari buku ini? Semuanya sebetulnya juga punya hal-hal yang berbeda sih ya. Jadi kayak misalnya di satu puisi yang sangat panjang di bab tiga yang tentang Makassar itu, itu sebetulnya kayak pertanyaan-pertanyaan saya selama ini tentang kotaku ini, kota yang mengemaskan yang saya cintai tapi bikin masalah banyak gitu. Itu cukup panjang ngerjainnya, saya menyukai jadi itu sebanyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena saya merasa kayak kota ini tuh sudah diberi label tertentu, misalnya makanya kayak ada pertanyaan di situ. Misalnya saya mau dicoba, atau kalau saya tanya Peti, kalau kamu bayangkan Makassar itu warna, dia warna apa? Wah Makassar ya, entah kenapa ya, entah kenapa merah sih. Nah itu hampir 100% orang yang saya tanya itu bilang merah. Iya ya, kenapa ya? Saya curiga itu karena mungkin orang menganggap Makassar itu adalah kota yang kasar, keras, banyak keristiwa kriminal dan sebagainya. Kalau ingat kebelasan atau sepuluh tahun yang lalu, kalau nonton di TV acara-acara kriminal, itu selalu ada Makassar gitu. Mahasiswanya suka berantem, digambarkan televisi, jadi mungkin itu yang membentuk. Seolah-olah tuh asosiasinya Makassar itu darah, sesuatu yang perkelahian. Iya sih, dalam alam bawah sadar ya. Iya, tapi itu kan sesuatu yang dibentuk, orang nggak sadar. Nah hal-hal semacam itu yang saya mau lakukan di tajat itu. Saya ingin kita mempertanyakan hal-hal semacam itu. Saya nggak mau Makassar terus-menerus diidentikan atau di-labelin dengan situasi yang kayak gitu. Kalau orang bayangkan Makassar, kok ini mereka bayangkan orang saling lempar batu atau kayak gitulah. Dan itu cukup panjang saya mengerjakannya. Terus ya hal yang lain di bab dua itu tentang keluarga. Ini fase yang baru dalam hidupku. Jadi akhirnya saya menulis aja tentang anak, tentang istri, tentang keluarga gitu. Pada satu sisi itu bisa dibaca sangat personal. Tapi di satu, di sisi yang lain itu sebetulnya juga kritik terhadap budaya yang sangat patriarkis misalnya di mana saya hidup gitu. Misalnya diceritakan pusi-pusi tentang istriku yang ngantor terus saya yang jaga anak gitu nunggu istri pulang dari kantor gitu. Atau karena anakku perempuan, laki-laki belajar sama perempuan kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya usaha yang meskipun terasa agak lebih halus sih ya. Makanya juga penting. Meskipun mungkin saya curiga akan banyak dibaca sangat personal gitu. Dan itu juga gak ada masalah. Memang sangat personal gitu. Bahkan saya menyebut nama anakku di puisi-puisi itu kan. Gitu sih. Jadi satu yang paling berat sih nulisnya itu sebenarnya puisi yang saya tulis untuk ibuku di buku itu. Yang judulnya Ibuku Kepada Suaminya. Itu kayak kecemasan ibuku yang saya baca beberapa tahun terakhir ini tentang suaminya. Bapakku tuh pergi dari rumah waktu ya mungkin tiga puluhan tahunnya dulu. Oh oke. Dan gak tau gak pernah balik gitu. Dan sudah meninggal. Konon sudah meninggal. Saya juga gak tau di mana. Itu sebenarnya semacam kecemasan-kecemasan ibuku. Kadang-kadang saya membayangkan ibuku itu masih sangat mencintai ayahku gitu. Meskipun belakangan kami tau kalau ayahku tuh ternyata waktu pergi tuh menikah, menikah lagi, punya anak. Ada dua adikku tapi ternyata dari istrinya yang lain ternyata ayahku juga punya anak lagi gitu. Oh gitu. Nah itu sebenarnya saya coba capture lewat suara ibuku gitu. Karena kalau saya sendiri kayaknya saya gak pernah ingat satupun kata kalau ada semacam apa ya. Hubungannya yang sangat personal dengan bapakku tuh gak ada gitu. Karena begitu saya lahir juga lebih dekat ke nenekku gitu. Tapi membicarakan bapakku tuh selalu lewat suara ibuku yang saya bayangkan. Karena ibuku tuh ada sesuatu dirinya yang rentan banget pecah gitu. Makanya gue enggak tidak bertanya sesuatu. Hal-hal seperti itulah. Makanya juga agak emosional ketika saya menulis sajak itu sebetulnya. Ibuku itu judulnya ibuku kepada suaminya. Iya. Ini yang sajak ini sih memang pas dibaca tuh rasanya sedih banget sih. Ini ibumu sendiri apakah kamu tunjukkan puisi yang ini? Dibaca sih. Dia baca. Tapi ya lagi-lagi responsnya ya gitu. Diam aja terus kayak berpikir mungkin kayak. Kok gini ya yang kamu bayangkan tentang apa yang saya pikir? Paling gitu. Jadi ya lagi-lagi ada perasaan bahwa jangan-jangan saya gagal gitu nulis gitu. Jadi sebenarnya ya setiap kali selesai nulis satu puisi buat atau tentang dia tuh rasanya enggak pernah benar-benar berhasil. Selalu merasa seperti itu? Iya karena dia juga enggak pernah ngasih respons kayak. Ya taruh lah dia mau bertanya balik ya. Misalnya apa sih? Kenapa sih kamu berpikir gitu? Enggak gitu. Tapi ya enggak. Tapi yang uniknya sebenarnya saya tahu kalau ibu saya tuh suka puisi. Oh oke. Tahunya dari mana tuh kalau kamu merasanya? Jadi sebelum menikah dengan bapak aku, ibuku tuh menyukai, emang suka membaca puisi gitu. Jadi dia pernah cerita kalau dia tuh dulu pacarnya orang yang suka nulis puisi. Ada banyak waktu, saya kecil dulu. Saya waktu kecil kan ingin sekali jadi pelukis atau pemain musik gitu. Saya tuh dulu berpikir kayaknya kalau jadi musisi atau pelukis itu mungkin bisa menghibur hidupnya ibuku yang susah gitu. Nah saya ingat ada satu kalimatnya ibuku waktu itu. Saya bilang sebetulnya kata-kata itu bisa loh dipakai melukis, bisa loh dipakai main musik, bisa dipakai menari bahkan bilang gitu. Ya waktu itu saya berpikir kayaknya ibuku bilang gitu karena dia enggak mampu belikan saya alat-alat lukis aja gitu. Tapi ya semakin saya menulis puisi, semakin saya merasa bahwa ya ibuku benar gitu. Karena setiap kali saya menulis puisi ya memang yang saya lakukan ya disana saya melukis, disana saya memusik, disana saya menarik gitu. Setiap kata punya kemampuan untuk melakukan hal yang disebut ibuku itu gitu. Iya sih. Menurutku juga membaca puisi itu mungkin jauh lah ya lebih intim daripada kita membaca cerpen atau membaca novel. Karena kan di dalam puisi sendiri memang setiap kata yang dipilih itu pasti sudah berdasarkan proses yang panjang ya. Iya. Nggak ada kata yang kayaknya tidak berarti gitu kalau di dalam puisi. Saya kira iya. Makanya seringkali orang bilang bahwa sebetulnya salah satu kenapa disebut puisi sebetulnya karena bahasa disana diukur sedemikian rupa gitu. Karena kadang-kadang orang bilang bahwa puisi itu sebenarnya matematikanya sastra gitu. Karena semua hal itu diukur gitu sedemikian rupa. Semua kata yang tidak dibutuhkan sebenarnya disingkirkan gitu. Kira-kira gini lah logika sederhananya mungkin. Kita kurangi sedemikian rupa supaya bisa mengatakan semaksimal semungkin gitu. Jadi logikanya di satu sisi mungkin agak terbalik. Di dunia fiksi kita menceritakan sesuatu tapi di dalam puisi kita mengalami bahasa sebagai bukan lagi sekadar untuk mengatakan sesuatu itu gitu. Tapi ya dia melampaui itu sampai kita mengukurnya semakin rupa supaya kita bisa sampai mengkitakan sesuatu gitu. Ya kira-kira gitu lah. Iya, iya. Saya enggak mau terlalu teori sih ini obrolan pertama kali. Kira-kira gitu. Tapi iya sih mengkitakan sesuatu berarti ya pembaca pun bisa merasakan tergantung dari interpretasi mereka sendiri ya. Iya. Jadi aku di sana bisa jadi bukan lagi aku saya sebagai penulis gitu. Dia sudah berubah jadi akunya pembaca atau akunya siapa saja gitu. Iya, betul. Nah ini aku mau bertanya. Jadi waktu itu di beberapa talks yang aku pernah lihat, tadi juga bilang kan jadi penulis terus waktu kecil kamu introvert banget dan sebisa mungkin melakukan kegiatan yang gak perlu berhubungan dengan orang lain. Tapi di satu sisi sekarang ini aku ngeliatmu juga sebagai orang yang menurutku sih giat banget ya membesarkan skena literasi di sekitarmu. Kamu kan bikin perpustakaan kata kerja. Terus juga kalau gak salah nih emang terlibat di balik Makassar International Literary Festival juga? Iya. Makassar International Writers Festival ya. Eh, Writers iya. Makassar International Writers Festival. Kalau pakai literari agak berbeda. Singkatannya jadi mil. Iya bener. Salah tangkap tuh nanti orang bisa. Iya makanya. Oh, makanya diganti ya. Ini tuh alasannya, bukan itu alasannya. Alasannya sebenarnya kalau dia pakai writer, dia bisa jadi lebih luas gitu. Bahwa dia penulis apapun dia bisa masuk gitu. Kalau literari seperti memberi latasan yang terlalu ketat gitu. Oke. Nah, sebagai orang yang introvert nih. Dari mana tuh energinya? Kok bisa keluar dari kotak kesendirian sebagai seorang penulis terus aktif di berbagai kegiatan? Kadang-kadang memang saya berpikir itu sebenarnya sih. Saya dulu salah satu alasan utama saya menulis puisi. Supaya saya tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa perlu mata mereka kan. Tanpa perlu bertemu mereka kan. Saya merasa yang istimewa dari aktivitas membaca dan menulis itu sebetulnya adalah ya kamu ngobrol dengan orang lain. Tapi kamu tidak perlu diintimidasi sama tatapannya orang gitu. Oke. Tapi lama-kelamaan saya merasa kayaknya memastuki dunia ini seperti menciptakan jebakan buat diriku sendiri gitu. Semakin saya menulis justru saya harus berhadapan dengan banyak sekali manusia gitu. Itulah yang terjadi akhirnya. Tapi bahwa saya bekerja dengan bersama banyak orang untuk isu-isu literasi di kota ini juga ya memang ada banyak alasannya juga sih. Terutama karena ya tadi mau tidak mau saya tumbuh di sini dan seperti yang saya bilang tadi saya gak mau kota ini memiliki identitas yang... Seolah-olah kita tuh membayangkan 10 tahun lalu itu Makassar gak kita bayangkan ada di peta dunia kesenian Indonesia lah ya. Atau sastra gitu. Kalau kita nyebut sastra Indonesia, nama Makassar pasti gak akan kita sebut-sebut lah. Itu kan menurutku wah gak benar nih gitu harus ada yang dilakukan. Yang kedua ini semacam usaha belas dendam sendiri sih sebetulnya. Saya tuh tumbuh waktu kecil saya merasa benar-benar diselamatkan sama perpustakaan gitu. Jadi saya gak membayangkan kalau di rumahku dulu gak ada perpustakaan kecilnya kakekku. Saya gak tahu apanya jadi apa hidupku gitu. Karena ya itu tadi saya gak suka ketemu dengan orang gitu. Sekolah pun berat kali-kali saya pindah hanya karena kalau merasa sekolahnya gak ada ruang yang nyaman buat sembunyi. Atau perpustakaan pindah gitu. Dan dulu karena saya tinggal jauh dari kota Makassar ketika sampai di Makassar saya merasa ini kota kan setidaknya bisa membawa saya ke akses yang lebih mudah lah dengan buku gitu. Tapi ya itu tadi akhirnya saya merasa kayak saya tetap butuh orang lain dan yang paling masuk akal yang saya bisa lakukan adalah membangun perpustakaan gitu. Di perpustakaan bisa ramai tapi mungkin semua orang juga bisa dengan aktivitasnya sendiri membaca gitu. Terus kalau kata kerja sendiri sebenarnya perpustakaan kesekian yang saya bikin gitu. Jadi hidupku sekitar 20 tahun akhirnya berada di Makassar tuh selalu hidup di perpustakaan. Kata kerja yang terakhir sebenarnya kata kerja ini semacam formula yang sudah mengalami transformasi cukup panjang. Jadi kata kerja itu sudah perwujudan yang terakhir yang kami rasakan bahwa di Makassar ada banyak persoalan. Satu misalnya semakin minimnya ruang publik dalam artian bisa diakses siapapun. Dan perpustakaan tuh sebetulnya bisa jadi ruang publik gitu. Yang kedua ketika kata kerja dibikin ini semacam ada satu hal yang terjadi semacam gerakan sosial di Makassar. Jadi semacam ada dikotomi besar antara misalnya orang yang kalau kerjanya membaca atau menulis dianggap apa sih kerjanya cuma membaca diskusi gitu. Nggak langsung ke basis masyarakat untuk penampingan dan sebagainya. Di satu sisi orang yang pergi ke jalan demonstrasi misalnya orang bilang apa sih yang kamu kerjakan itu kamu pergi ke tengah masyarakat tapi kamu nggak tahu apa yang kamu kerjakan gitu. Tidak tahu teorinya dan sebagainya. Menurutku ini kan sebenarnya dua hal yang mungkin memiliki tujuan yang sama tapi kayak seolah-olah berada di kutub yang berbeda gitu. Itu juga yang mendasari kenapa namanya kata kerja jadi semacam penggabungan kata dan kerja gitu. Jadi kata kerja tuh sebetulnya memang modelnya perpustakaan tapi yang terutama di sini adalah ruang yang mempertemukan sejumlah gagasan, sejumlah manusia dengan rata perlakaan berbeda gitu. Makanya kegiatan-kegiatannya selalu berusaha untuk memfasilitasi beragam pertemuan atau isu-isu, beragam isu atau mengusahakan terjadinya semacam kolaborasi gitu. Hal-hal seperti itulah yang kami kerjakan di kata kerja. Dan itu tadi juga ketika sadar tahun 2011 mulai diajak membuat festival besar. Karena besar lah dalam ukuran kami itu dengan embel-embel internasional pula gitu. Dan itu jauh dari yang orang selalu sebut-sebut sebagai pusat-pusat kebudayaan gitu. Jauh dari Jakarta, jauh dari Jawa gitu. Dengan citra yang selama ini orang kenal tentang Makassar. Ya tapi kan harus ada yang memulai menurutku ya. Kalau kota ini mau cukup adem buat warganya ya. Kita juga harus memberi ruang untuk kesenian, untuk isu-isu literasi gitu. Makanya kami dengan sumber daya yang kami punya melakukannya. Dan ya alhamdulillah sejauh ini sampai sudah meskipun tahun ini tidak jadi karena ada pandemi. Tapi sudah harusnya tahun ini sudah tahun ke-10 gitu. Wah udah 10 tahun ya? Iya 10 tahun. Tapi impact-nya sepertinya cukup besar juga sih untuk kota Makassar sendiri, iya nggak sih? Iya bisa dibilang gitu lah ya. Kalau kita ngukur misalnya audiensnya. Meskipun kami itu tidak pernah selalu berpatokan bahwa angka-angka semacam kuantitas yang jadi kurang ya. Tapi kalau kita mau ngukurnya dari situ. Dalam sekali pelaksanaan itu bisa sampai 25 ribu, sampai 30 ribu audiens gitu yang datang gitu. Selama festival itu besar. Yang mengembirakan dari itu sebetulnya karena audiens utamanya itu anak-anak muda, keluarga muda gitu. Jadi maksudnya dia jadi semacam festival yang dirayakan dan dimiliki oleh warga kota sendiri gitu. Itu sebenarnya cita-citanya gitu. Dan itu yang terjadi gitu. Jadi kayak setiap tahun tuh bisa dibilang salah satu event yang ditunggu oleh cukup banyak orang gitu. Jadi kalau mengikuti itu, ada orang yang sudah 5, 6, 7 kali datang gitu. Ada yang waktu itu masih SMP, sekarang udah kuliah, setiap tahun dia tuh merasa bertumbuh bersama festival. Itu sih yang menarik gitu. Bahwa warga ini bergotong royong membuat festival itu jadi terus terwujud setiap tahun. Itu yang menyenangkan sih. Dan sepertinya juga festival ini menjadi salah satu pintu untuk penulis dari Indonesia Timur ya? Ya, meskipun sekarang sebetulnya aksesnya bisa macam-macam ya. Tapi memang ketika kita memulai dari awal, kita memang berpikir agak geopolitis gitu. Kita meskipun namanya ada Makassar, tapi salah satu core-nya adalah Indonesia Timur gitu. Makanya misalnya setiap tahun kita menyeleksi emerging writers, kita mengamati dan mengundang penulis-penulis muda di kawasan timur Indonesia untuk terlibat di Indonesia untuk terlibat di Indonesia untuk terlibat di festival ini, mengajak mereka gitu. Ya, dan misalnya sudah tiga edisi kita bekerjasama misalnya dengan Gara Media menerbitkan buku dari Timur gitu, memperkenalkan pelan-pelan penulis-penulis muda dari kawasan timur Indonesia. Ya, sejauh ini ya lumayan lah menurutku, karena meskipun ya tentu saja sekali lagi ada banyak pintu yang bisa dilewati oleh teman-teman dari kawasan timur Indonesia. Tapi bahwa kita dengan sadar membuka ruang untuk orang mempermudah aksesnya dan memberi ruang yang lebih terbuka untuk mereka, ya memang itu satu tujuan dari awal gitu, jika kita membangun festival ini gitu. Oke, kamu pernah kepikiran pindah ke Jakarta gak sih? Dulu tuh selalu saya merasa aneh sebetulnya kalau diwawancaranya sama media, selalu pertanyaan kenapa gak pindah ke Jakarta gitu. Kadang-kadang saya merasa, dari mana ya pertanyaan semacam itu selalu datang gitu. Tapi itu gak bukan sesuatu yang ahistoris sebetulnya, karena dulu memang ketika saya memulai dengan sadar memulai semua yang saya kerjakan sekarang itu, saya sering sekali mendengar orang itu gak percaya bahwa kamu bisa berhasil misalnya jadi penulis kalau kamu hanya tinggal di Makassar, kamu harus datang ke Jakarta atau ke Jogja atau kemana gitu. Dan itulah yang terjadi, banyak sekali orang pergi ke Jakarta. Tapi sebetulnya ya, meskipun saya tidak berada di Jakarta, yang orang tuh jarang sadari, mungkin sekarang oke lah ya, cukup banyak penulis dari kawasan timur Indonesia yang dirayakan karya-karyanya. Tahun-tahun belakangan misalnya kita membaca dan menyukai sekali karya-karya seperti novelnya Felix, Kanesi misalnya, atau nama-nama seperti Faisal Odang misalnya, dan beberapa nama yang lain. Tapi yang orang gak sadari, mereka-mereka itu sebenarnya divalidasi di Jakarta kan. Lewat macam-macam, kayak harus menang. Sayembara DKJ ya? Sayembara novel DKJ dulu. Bayangkan, coba bayangkan itu tidak ada. Apakah orang mengenal Felix, apakah orang, saya gak yakin akan sebesar itu. Jadi sebetulnya, meskipun seperti saya yang tinggal di Makassar, orang-orang berpikir, Wah, tinggal di Makassar tak bisa. Tapi enggak kan. Maksudnya yang kami pikirkan sekarang itu adalah, ya ternyata memang secara fisik kita, secara grafis kita tinggal di sini. Tapi masih ada ketimpangan besar sebetulnya yang terjadi kan. Orang-orang untuk bisa dibaca lebih luas, ternyata harus divalidasi orang di Jakarta dulu gitu. Nah, hal-hal semacam itu tuh masih enggak tahu gimana. Tapi kita harus memikirkan itu caranya. Oke. Iya, benar juga ya. Hal seperti itu gitu. Kalau saya sendiri sih, personal alasan saya enggak pernah bisa tinggal di Jakarta. Enggak pernah tertarik memang. Iya, jangan. Kadang-kadang saya merasa orang yang tinggal di Jakarta tuh pasti hebat sekali. Bisa hidup di sebuah kota yang menurutku kayak, aduh kadang-kadang saya merasa enggak manusia aku ini. Ini kayaknya yang tergambar di salah satu puisimu deh. Di yang mengapa luka, tidak memaafkan kisau itu. Oh banyak gitu. Banyak sih suara-suara agak sinis gitu. Karena kadang-kadang saya merasa kalau kau baca yang, kalau Petri baca yang di tentang Makassar itu kan saya merasakan kota-kota di banyak sekali kota. Itu pelan-pelan menjadi Jakarta kan. Maksudnya kayak Makassar tuh berapa puluh persen sekarang dalam bahasa puisi itu kayak setiap kali Makassar pergi ke Jakarta tuh mereka pulang bawa ke Jakarta gitu. Itu yang terjadi. Dan menurutku itu enggak sehat sebetulnya. Sama tadi dari awal, akhir-akhir ini selama pandemi, saya selalu berpikir jangan-jangan semua informasi yang saya konsumsi sekarang tuh sangat bias Jakarta sebetulnya. Ya kayak gitu lah. Atau kurang mungkin senang terbuka sekarang banyak bermunculan penulis-penulis dari kawasan timur Indonesia yang bisa diakses. Lebih mudah ketimbang beberapa tahun lalu. Tapi misalnya ketimpangan itu bisa dalam beragam bentuknya, misalnya biaya kirim buku yang tinggi gitu. Orang tuh enggak sadar kalau bukan hanya dekat dengan tokoh buku atau penerbit ya. Tapi juga harga-harga yang teman-teman bayar di kawasan timur Indonesia itu lebih tinggi loh. Maksudnya kalau Peti pergi ke toko Gramedia di salah satu di kota di Jakarta, itu harganya lebih tinggi di sini gitu harga jualnya. Oh harga bukunya lebih mahal ya? Mahal, lebih mahal. Bukan hanya lebih mahal, pasti juga lebih lama sampai gitu. Sudah beredar berapa minggu di Jakarta belum tentu sudah ada di sini. Dan teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi di Ambon sana, di Papua gitu. Mau mengirim, misalnya kita beli tuh buku, di Jogja harganya bukunya Rp40.000. Kita harus bayar lagi Rp40.000 untuk biaya kirim gitu. Jadi kayak ada beragam hal yang masih jadi persoalan sebetulnya. Hal-hal seperti itu. Itulah yang faktanya yang terjadi di luar. Meskipun kadang-kadang kita sudah meromantisi misalnya, oh ini sudah saman internet, blablabla gitu. Tapi ya banyak sekali. Misalnya dalam cara ditempu, oh kayak bagaimana caranya mengakses film-film bagus nih yang hanya beredar di bioskop di Jawa gitu. Film-film Indonesia yang bagus. Terus oke, orang akhirnya ya diputar di televisi gitu. Tapi orang nggak sadar kalau perbedaan waktu di Indonesia Timur dan Indonesia Barat itu jauh ya. Kalau di Indonesia Timur filmnya diputar jam 9 malam, artinya jam 11 malam itu di Papua. Ya siapa yang nonton gitu. Jadi maksudnya tuh ada begitu banyak persoalan yang kadang-kadang tuh kalau pakai kacamata Jakarta sebetulnya nggak terpotret tuh gitu. Hal-hal seperti itu. Iya sih, semua memang masih fokusnya ke Jakarta sentris atau Jawa sentris disini itu. Tapi menarik juga waktu itu aku sempat ngobrol sama di podcast Men Mata juga ada yang dia dari Kalimantan. Terus dia senang mungkin ya nggak membilang ini hikmah pandemi ya. Cuma mungkin dia bilang ya gara-gara pandemi dia tuh jadi bisa ngikutin seminar-seminar yang tadinya cuma diadain di Jakarta. Karena semuanya jadi webinar. Ya, itu salah satunya sih. Meskipun memang ya itu tadi. Beruntung kalau dia berada di tempat-tempat yang jaringan ini cukup ramah kan gitu. Tidak semua. Ya masih banyak sekali tawasan di negara kita ini yang jaringannya menyebalkan sekali gitu. Jadi ya di satu sisi memang menyenangkan akhirnya kita bisa ikut webinar gitu. Tapi saya misalnya ada akhirnya yang ngajak ngisi workshop, blablabla kayak gitulah. Akhirnya saya bisa ketemu tanpa harus kesana. Tapi ya seringkali kendalanya ya sangat teknis misalnya. Jaringan kurang bagus atau ya hal-hal terakhirlah. Kayak misalnya waktu tiba-tiba dia suruh, Ini kita live ya jam 17.00 gitu. Oh itu artinya maghrib dong disini. Kayak oh ternyata orang tuh orang tuh kayak oh ternyata memang tidak semua orang bisa berpikir. Kayak gitu-gitu lah. Maksudnya kadang-kadang itu sepele. Tapi ya memang belum penting untuk selalu dibicarakan hal itu supaya orang lihat gitu. Ya itulah. Kalau misalnya di cerpenmu yang membakar kota M, mungkin empatinya harus ditingkatkan ya. Harusnya sih. Tapi ya kadang-kadang kita tuh merasa kayak kita ada di satu titik yang kita juga kayak kelelahan untuk. Karena kan hidup di dunia internet ini kayak tiba-tiba kita harus mengalami sekaligus begitu banyak hal kan pada saat bersamaan. Itu melelahkan gitu. Tiba-tiba kita diterpah begitu banyak persoalan dari berbagai sudut gitu. Dan itu membutuhkan energi yang besar sekali untuk berempati gitu. Dengan begitu banyak hal sekaligus. Betul. Ya PR-nya masih panjang nih. Panjang sih panjang. Oke ini pertanyaan terakhir deh sebelum ditutup. Kamu pernah gak kepikiran untuk berhenti menjadi penulis? Sering. Sering sekali sebetulnya. Serius? Setiap kali saya sering maksudnya kayak bener gak sih ini. Ya misalnya nih di masa-masa pandemi ini salah satu pertanyaan yang terus menghantui saya. Saya juga selalu percaya bahwa membaca sastra, membaca puisi itu salah satu fungsinya adalah untuk membuat orang tuh bisa setidaknya bertahan dalam situasi yang tidak pasti. Kan kita tuh membaca sastra untuk melatih hidup dalam ketidakpastian sebetulnya kan. Misalnya sastra tuh bukan tujuannya untuk merangkum atau meringkus dunia kejawaban-jawaban kan. Dia lebih banyak pertanyaan-pertanyaan. Artinya kita dilatih untuk hidup dalam tidak pasti gitu. Nah ketika berada di dalam situasi yang real gitu seperti pandemi sekarang ini. Yang serba tidak pasti ini. Bener gak sih ada habis membaca sastra gitu. Kayak bener gak sih pembaca karya-karya saya tuh akhirnya mendapatkan sesuatu gitu dari apa yang saya tulis gitu. Kadang-kadang tuh ada perasaan-perasaan seperti itu gitu. Nah makanya kadang-kadang saya berpikir ini lebih ada gunanya nih kalau saya jadi apa gitu bekerja profesi yang lain saja gitu. Kadang-kadang saya memikirkan hal seperti itu gitu. Tapi ya di satu sisi juga. Dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan seperti satu hal yang membuat saya kayak menjadi jauh lebih berhati-hati menulis. Jauh lebih ingin belajar lagi-belajar lagi gitu. Tapi bahwa dia sering menghantui saya untuk kayak ya sudah lah jangan-jangan sebetulnya apa yang saya tulis ini. Sudah tidak menghibur juga tidak membuat orang. Jangan-jangan membuat hidupnya orang malah menjadi semakin rumit gitu. Ya saya sih diantui dengan perasaan-perasaan seperti itu. Kalau itu sih membuat hidup orang semakin rumit, mungkin bukan hidupnya ya, membuat pikirannya semakin rumit rasanya sih iya. Tapi justru kayaknya orang tuh gak boleh sih hidup dalam kenyamanan terus-terusan. Jadi makanya kalau misalnya kamu bertanya apakah tulisanmu berguna, berguna pasti. Karena itu akan bikin orang jadi lebih mikir. Semoga sih ya, karena kadang-kadang kan saya selalu bilang sebenarnya menulis itu buatku adalah semacam medium untuk, jadi saya tuh bukan menulis untuk memberitahu hal-hal yang saya rasa saya sudah tahu gitu. Di dalam banyak hal menulis itu adalah caraku untuk mencari tahu apa yang ingin sekali tahu. Jadi kemungkinan lebih banyak yang orang temukan di sana tuh sebetulnya keraguan-keraguan saya ketimbang keyakinan-keyakinan saya tentang sesuatu gitu. Itu memang akhirnya, pada akhirnya memang akan memperumit orang gitu sih. Ya memang akan begitu. Apalagi misalnya karena saya menulis puisi ya, dengan kesadaran membuat sebanyak mungkin yang saya mampu sebanyak mungkin lapisan-lapisan tertentu atau ruangan-ruangan tertentu dalam interopisi saya. Jadi memang ya bisa jadi akan memperumit hidupnya orang. Oh itu sudah pasti. Gak apa-apa. Kan tadi yang dibilang, ya kalau orangnya hidup terlalu lama dalam kenyamanan tuh justru juga berbahaya karena nanti dia lupa untuk aware dengan sekeliling. Ya semoga sih, semoga orang kadang pikir gitu. Mudah-mudahan ya. Iya. Masih belum tahu ya buku ini rencana terbitnya kapan? Belum sih. Tapi kan sebenarnya ini buku sudah tertunda cukup lama karena pandemi. Oh. Jadi harusnya tuh sudah beredar sejak April lalu. Oh gitu. Oke. Dan karena desainnya agak awalnya. Karena ini akan, ini desainnya juga saya dibantu dengan beberapa desainer. Jadi awalnya itu tidak memungkinkan desainnya untuk digital gitu. Akhirnya tidak terbit digitalnya, versi digitalnya. Terus, sudah dibikin tuh desain awalnya sama, dibantu sama Lala sama Edita. Kamu kenal pasti ya? Edita tau iya. Iya. Sama Lala. Lala juga ya? Sama pasangannya Edita. Siapa saya lupa namanya? Aduh, lupa juga namanya tapi pernah ketemu sih. Jadi desainnya agak kompleks. Itu memang kita bayangkan untuk jadi buku yang fisik yang dicetak itu. Nah tapi tiba-tiba datang pandemi dan gak bisa dicetak dulu gitu. Karena Gramedia memang berhenti mencetak buku. Lalu akhirnya kita pikir, karena gak pasti, akhirnya kita pikir gimana kalau bikin digitalnya. Jadi desain ulang tuh, bikin lagi desain khusus digital gitu. Sementara pas dikerja desain untuk digitalnya, ada pengumuman. Kayaknya udah bisa dicetak tuh. Nah pas mau dicetak, ternyata setelah ngobrol sama orang percetakannya, kayaknya ada banyak risikonya kalau desain awal yang kita pakai. Akhirnya bikin lagi desain baru untuk dicetak. Jadi modelnya berbeda lagi. Jadi beberapa kali bikin desain. Oke. Kalau sekarang tahapannya sampai mana nih? Ini udah mau masuk percetakan kayaknya. Oh udah masuk percetakan ya? Terakhir update dari Siska. Mereka ketemu Siska sama orang percetakan, sama Edita gitu. Jadi ngecek. Karena ini agak, agak, memang agak, treatmentnya agak ini sih, agak harus hati-hati. Karena ya itu tadi desainnya. Menggunakan kertas yang agak beda. Karena ilustrasinya, aku gak mau ilustrasinya seperti yang di buku Melihat Ayu Kerja yang gabung sama apa? Gabung sama teksnya gitu. Jadi ada beberapa, akhirnya kita akan siasati dengan, karena gak lagi seperti desain awal. Kita akan siasati menggunakan dua jenis kertas gitu. Ada kertas yang, ada kertas kalkir yang transparan gitu. Jadi akan selanjutnya nanti ada teks yang di kalkir, ada teks yang apa, ilustrasi di kertas biasa atau sebaliknya gitu. Jadi kalau ditumpuk, dia bisa menumpuk gitu. Ya, dan itu perlu kehatian-hatian di percetakannya sih ya. Iya, kayaknya berarti lebih rumit dari biasanya nih ya nyata-nyata. Iya, emang lebih rumit. Emang lebih rumit. Meskipun ini sudah sedikit lebih simple dibanding desain awalnya. Yang lebih ribet lagi sebetulnya. Oke, oke, oke. Yaudah berarti kita tunggu aja ya tanggal terbitnya kapan. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat. Tapi aku pengen dengar Petty gimana sih? Apa tuh? Responnya habis baca, selintas gitu bukunnya. Nah, emang aku kalau baca buku puisi itu cukup lama sebenarnya. Karena aku harus meresah pisah satu persatu ya. Cuman kemarin tuh aku memang udah run through dari awal sampai akhir. Itu berasa kayak pertama tuh ngomongin tentang diri sendiri. Terus udah gitu masuk ke ranah yang lebih luas lagi dengan orang terdekat. Terus juga dengan kota, terus dengan negara. Dan aku ngerasanya sih memang kayak banyak apa ya. Banyak sedihnya sih. Banyak kesedihan, terus banyak juga kerinduan. Terus sama kayak harapan, eh kerinduan akan harapan juga. Kayak mungkin mempertanyakan ini kita akan lebih baik gak ya? Gitu sih rasanya. Oke lah, terima kasih responnya. Senang. Agak-agak pesimis mungkin jangan-jangan nih. Gimana kalau menurutmu? Ya, setidaknya memang saya mencoba menggambarkan sejumlah emosi sekaligus sih. Maksudnya dalam buku itu. Kalau mungkin di buku-buku sebelumnya kan emosinya gak se... Maksudnya kadang-kadang tuh agak-agak bisa jadi agak nihilistis gitu. Atau mungkin sangat pesimistis. Meskipun masih nada-nada itu masih ada. Tapi juga pada saat bersamaan ya seperti yang kamu bilang. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang harapan gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang... Ada usaha untuk melihat sisi-sisi lain dari kecemasan-kecemasan Atau ketertekanan kita terhadap persoalan-persoalan yang impit kita gitu. Misalkan ada warna-warna yang lebih... Yang berbeda maksudnya warna yang tidak terlalu dominan, kelam gitu. Jadi di saja-saja ini mau menawarkan semacam usaha untuk bilang. Ya kalau sista atau semua hal di luar diri kita ini memaksa kita untuk Meresponsnya dengan seolah-olah tunggal emosi kita ya jangan mau diterapkan gitu. Jangan mau dianggap... Jangan mau dipaksa sistem oleh sistem untuk hanya marah atau hanya sedih saja. Supaya gak berdasarkan asa gitu. Ya kira-kira kayak gitu sih. Mungkin berasanya juga kayak apa ya mungkin di luar dari kegilaan amarah atau emosi akan kota, akan negara gitu. Terus dengan kamu sudah berkeluarga nih ada istri, ada anak-anak itu kayak ada sesuatu mungkin yang menenangkan ya. Seenggaknya di keluarga terkecil ini mungkin ya menjaga keluarga terkecil ini dulu deh gitu. Iya kadang-kadang itu salah satu hal yang penting banget sih. Maksudnya kayak setiap sekarang aku tuh selalu berpikir mungkin karena saya punya anak sekarang ya. Jadi kayak aku tuh tiba-tiba berpikir bukan lagi tentang diriku gitu kadang-kadang. Saya berpikir apa yang saya lakukan hari ini apakah gak menindas anakku 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Jadi kan kalau ngomongin soal empati misalnya salah satu yang paling susah dari empati kalau urusannya dengan waktu gitu. Bahwa kadang-kadang kita tidak sadar nih apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya sedang menindas. Orangnya yang 20 tahun ke depan gitu. Iya. Nah itu yang mungkin terasa makanya dengan ada banyak nada seperti itu juga gitu. Membayangkan apa yang akan terjadi dengan anakku 20 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Jadi ya dan itu memang baru buatku. Karena itu kan bukan hal yang aku pikirkan di buku-buku sebelumnya. Karena aku gak punya anak gitu. Iya makanya ini kayak apa ya aku juga berasanya wah cukup spesial nih. Soalnya ada sudut pandang baru sebagai seorang suami dan ayah juga. Iya iya bener-bener. Seru-seru-seru. Aduh ya mudah-mudahan cepat terbit ya. Amin. Saya juga udah gak sabar banget sih karena udah tertunda lama gitu. Oke kalau gitu Aan terima kasih banget udah mau diajak ngobrol. Sama terima kasih Beti. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Terima kasih udah dengerin obrolan dengan Aan Mansyur. Kamu juga bisa dengerin satu sesi obrolan lagi dengan Aan di bab lain di Podcast Men Mata. Oh iya Podcast Men Mata juga bikin versi audio dari salah satu cerpennya Aan yang judulnya Saya Yang Membakar Kota M Sekali Lagi. Jadi dengerin juga ya kamu bisa cari di bab-bab sebelum bab ini. Lalu kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku. Mau kasih saran atau masukan juga boleh bisa lewat Instagram di at patricia.wulandari atau di at potluckpodcast. Kalau di Twitter bisa di at patipati gulipat atau di at podcast potluck. Jangan lupa follow juga ya podcast Main Mata di Spotify dan beri dukungan untuk jaringan potluck dengan follow dan subscribe di YouTube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potluck di Instagram at potluckpodcast. Segitu dulu, dadah!